Self-love itu gak cuma soal perawatan pun Melakukan manicure, pedicure, spa, refleksi Atau hal-hal yang memanjakan diri Tapi ada beberapa contoh aktivitas lain Yang tanpa kita sadari Itu juga membuat energi aura kita tetap positif dan bersinar Ini juga termasuk self-love Nah, apa saja itu? Baik, temukan jawabannya di video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Peninggrah mati oleh Allah Ya, selama ini mungkin kita memahami self-love itu Hanya seputar aktivitas-aktivitas yang fokus merawat diri ya bun Tapi sebenarnya, self-love itu tidak sebatas itu saja Ya, ada beberapa cara lain yang bisa digolongkan sebagai self-love juga Yang mungkin kita gak sadar nih Kalau itu juga termasuk self-love Alias tindakan mencintai diri sendiri Nah, di video ini saya berikan beberapa contohnya ya bun Jadi yang pertama Berkumpul dengan orang-orang yang positif Ya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh Ikut pengajian, majelis taklim, ikut seminar, ikut workshop Atau ikut komunitas-komunitas yang membawa kebaikan Kok bisa kegiatan kumpul-kumpul ini dibilang self-love? Ya, karena pergaulan itu energinya menular dengan sangat cepat bun Apalagi kalau diantara teman-teman nih atau sahabat kita ini punya energi positif yang kuat Wah, itu pengaruhnya akan sangat cepat sekali menular ke kita bun Begitu juga orang-orang yang toksik Energi negatifnya itu juga menular lebih cepat Nah, makanya ketika kita bisa mendekat ke circle Ya, pergaulan yang positif dan menjauhi pergaulan yang negatif Itu artinya secara gak sadar kita sudah menyelamatkan diri kita bun Dan mencintai diri kita Oke, yang kedua Memblokir akun-akun sosmed yang toksik dan merusak mental kita Entah itu akun-akun sosmed gosip Ya, yang penuh dengan ujaran kebencian Atau biasanya buat para istri yang saya bimbing ini Yaitu akun sosmed pelakor Saya itu kan paling sering nih bun Menangani kasus perselingkuhan suami Dan salah satu kasus yang sering saya jumpai di lapangan adalah Pelakor yang menerok lewat sosmed Entah itu lewat postingannya, lewat story-nya, dan lain sebagainya Ketika kita masih kebawa sama akun sosmed ini Wah, itu energi aura kita bun Itu bisa rusak lagi Makanya dengan memblokir akun-akun negatif semacam ini Kita itu sudah memproteksi diri kita dari aura negatif Dan itu artinya kita juga sudah termasuk mencintai diri kita Alias melakukan self-love Lanjut bun Yang ketiga Menghindari debat kusir yang tidak perlu Alias debat yang hanya untuk menonjolkan siapa yang benar dan siapa yang salah Entah itu debat dengan suami, debat dengan teman, dengan saudara, atau siapapun Nah, debat yang seperti ini akan membuat energi aura kita tercemar dan malah menjadi negatif Kenapa begitu? Karena yang namanya debat kusir itu ya niatnya bukan untuk mencari kebenaran Tapi ya menonjolkan nih siapa yang benar Dan kalaupun di dalam debat kusir itu kita menang Belum tentu akan menghasilkan solusi Jadi debat yang semacam ini itu bukannya membuat kita produktif Tapi malah membuat aura kita jadi negatif Dan ini akan merusak daya tarik kita Sahabat bun yang dirahmati oleh Allah Tiga poin yang saya sampaikan tadi Tanpa kita sadari semuanya itu sudah termasuk tindakan self love Jadi self love itu gak cuma sebatas merawat diri kita aja Bahkan saya tuh pernah bilang di video saya yang dulu nih bun Bahwa solat pun itu bisa jadi cara kita untuk self love Kalau kita mau memahami dan menghayatinya Kira-kira nih bun dari tiga hal yang kita pelajari tadi Bunda itu sudah melakukan yang mana aja Aduh saya pengen tau nih jawaban bunda di kolom komentar ya Baik sahabat bunda semoga video kali ini bisa lebih memberi manfaat ke bunda semuanya Saya cukupkan sampai disini ya bun Dan buat para sahabat bun yang ingin bertanya-tanya Atau berkonsultasi secara privat dengan saya Maka bunda bisa langsung menghubungi nomor yang ada disini Baik kita jumpa lagi di hari lain Akhir lukalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax